Sungguh telah datang Kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri Nah ini dia sesudah ini Berat terasa olehnya penderitaanmu Haji Zun'alaihi Lalu Rasulullah pun sangat ya Hari Zun'alaikum sangat menginginkan Bagi kalian keimanan, keselamatan Dan kepada orang yang beriman Amat belas kasih Amat penyayang terhadap kaum mu'minin Tidak ada yang lebih pahit Dari berharapnya hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puja, puji milik Allah yang maha agung Yang maha mengatur, yang menakdirkan Pertemuan ini terjadi Yang maha tahu persis segala keadaan lahir batin kita Yang menguasai apapun yang kita inginkan Menggenggam apapun yang kita cemaskan Dia lah Allah ar-Rahman ar-Rahim Yang maha pengasih, maha penyayang Yang kasih sayangnya tiada bertepi Masya Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Bulan Ramadan diantaranya adalah Buran Rahmat Allah Bulan Kasih Sayang Islam adalah Dinur Rahmah Agama Kasih Sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adalah Nabiur Rahmah Nabi yang penuh kasih sayang Wa ma'arsalna ka illa rahmatan lil'alamin Nah ini jelas sekali bahwa Rasulullah ini tidak diutus Kecuali membawa rahmat bagi seisi alam Dan kasih sayang inilah yang menjadi Kekuatan seseorang Keindahan seseorang Irhamu manfil ard Yerhamkum manfis sama Sayangi yang di bumi Yang di langit Menyayangimu Artinya Ramadan ini kita harus Terus-terus meningkatkan Rahasia Kebahagiaan Kemuliaan Keselamatan lewat kasih sayang Prinsip dari akhlak itu Kalau dari hati itu ada dua Satu ikhlas Artinya tauhid Orang yang ikhlas itu tidak menuhankan apapun selain Allah Kepada Allah ikhlas melakukan apapun Dan kepada makhluk-makhluk Allah Adalah rahmat Kasih sayang Itulah Rasulullah SAW Kalau dibulatkan akhlakul karimah itu intinya ini Yaitu ketauhidan Dalam wujud keikhlasan Dan kepada makhluk Allah Adalah rahmat Nah Di dalam surat At-Tau Bahaya 128 Disini ada kunci-kunci bagaimana Sikap rahmat itu ada pada diri Rasulullah SAW Dan bisa kita tiru A'udhu billahi minasyaitanirrojim Laqud ja'akum Rasulun min anfusikum Azizun alaihi Ma'anitum harisun Harisun alaikum Bilmu'minina ru'ufu rahim Sungguh telah datang Kepadamu seorang Rasul Dari kaummu sendiri Nah ini dia sesudah ini Berat terasa Olehnya penderitaanmu Azizun alaihi Lalu Rasulullah pun sangat ya Harisun alaikum Sangat menginginkan bagi kalian Keimanan Keselamatan Dan bilmu'minina ru'ufu rahim Dan kepada orang yang beriman Amat belas kasih Amat penyayang Terhadap kaummu'minin Tiga kunci Yang bisa kita ambil hikmah Satu Agar kita menjadi orang yang Bahagia Mulia Dan selamat Karena kasih sayang Oh ya kita beramal Tidak selamat dengan amal kita Kita beramal soleh Dengan harapan Mendapat rahmat Allah Rahmat Allah Rahmat Allah lah Yang membuat kita selamat Karena amal soleh kita nih Tidak bisa diandalkan Terlalu banyak Kekurangannya Cacatnya Tapi mudah-mudahan Dengan rahmat Allah Maka Allah Mengampuni kekurangannya Dan tetap Menyelamatkan kita Di bulan penuh berkah ini Ada tiga nih Satu Adalah Empati Jadi Rasulullah itu Adalah orang yang Sangat Empati Sehingga bisa Merabak Derita Kesusahan Kepahitan Penderitaan orang Dan Terasa Jadi kalau orang sedih Rasul itu merasa Bagaimana orang lapar Bagaimana orang miskin Bagaimana orang teraniaya Dan Rasulullah pun berat Merasakan Bagaimana Kalau nanti orang tidak selamat Bisa jadi ahli neraka Nah Rasul itu Betul-betul Tidak mementingkan Dirinya sendiri Tapi Empati Awal dari Semua Kebaikan Kepada Makhluk Allah adalah Empati Realisasinya Di Turki ini Di pinggir-pinggir Jalan Rumah-rumah Banyak menyediakan Air minum Kenapa Karena Kucing Atau binatang Kehausan Bisa minum Di sana Ibu-ibu Biasanya Di tasnya itu Membawa juga Makanan kucing Makanan burung Sehingga Kalau ada waktu Disimpan Begitulah Dan di masjid itu Ditulis juga Berapa hari Anjing Atau kucing Akan mati Kalau tidak dapat Makanan Jadi orang-orang Berlomba-lomba Untuk Memberi Awalnya Karena mereka Bisa Pedih hatinya Melihat Penderitaan Hewan-hewan Yang lapar Nah Begitulah Apalagi Kepada manusia Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Pun melarang Orang Ngobrol Di atas Kuda Kendaraan Tunggangannya Karena Jadi beban Kasihan Kepada Binatang Saja Begitu Empati Termasuk Kalau mau Menyembeli Binatang Usahakan Pisaunya Tajam Supaya Tidak Menderita Kepada Hewan Begitu Diperhatikan Apalagi Kepada Manusia Nah Mari kita Di bulan penuh Berkah ini Belajar Terus Memikirkan Merasa-rasakan Seakan Kalau kita Seperti keadaan Mereka Orang-orang Yang dililit Hutang Yang tidak punya Makanan Yang di kedinginan Tidak punya tempat Berteduh Kalau ada Kepekaan Hati Merasa Derita Itu awal Kebaikan Yang kedua Rasulullah itu Sangat menginginkan Harisun Alaikum Sangat Menginginkan Keselamatan Agar orang Dapat Hidayah Agar yang Tidak tahu Jadi tahu Yang Hilaf Bisa Tobat Yang belum Beriman Dapat Iman Agar Sebanyak Mungkin Selamat Bisa Jadi Ahli Sorga Jangan Sampai Di dunia Celaka Di kubur Celaka Di air Celaka Nah ini Yang kedua Sesudah Peduli Pekak Terhadap Penderitaan Orang Juga Peduli Ada Keinginan Jadi bukan Hanya sedih Saja Tapi Ingin Agar Orang Itu Menjadi Baik Ingin Agar Yang Tidak Tahu Jadi Tahu Ingin Agar Orang Yang Sedang Bergelimang Dosa Itu Bisa Tobat Pekak Itu Merasakan Deritanya Tapi Peduli Sudah Menginginkan Sesuatu Tanya Pada Diri Kita Berapa Banyak Kita Ingin Lihat Orang Lain Selamat Ingin Orang Lain Bahagia Ingin Orang Lain Beriman Ingin Orang Lain Bagi 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 Orang Orang Yang Penyayang Ada Keinginan Orang Itu Menjadi Lebih Baik Dan Bil Mu'minin Ra'ufu Rahim Dan Kepada Orang Yang Beriman Amat Belas Kasih Sayang Nah Disana Dinyatakan Oleh Sebagian Ahli Tafsir Yaitu Berusaha Keras Menghilangkan Sumber Sumber Penderitaan Kesusahan Bagi Orang Lain Jadi Selain Merabak Derita Duh Dirasa Rasakan Duh Kasian Betul Duh Ingin Orang Itu Bisa Punya Makanan Untuk Sahur Untuk Buka Ada Keinginan Dan Mulai Berbuat Apakah Dia Menyesih Kita Sisihkan Uang Kita Atau Kita Beritahukan Kepada Teman Siapa Yang Punya Kelebihan Makanan Dan Rizki Agar Bisa Berbuat Nah Agar Bisa Menolong Dia Melangkahkan Kaki Dia WA Dia Telepon Dia Kumpulkan Dia Sampaikan Agar Pekak Terhadap Laparnya Orang Ingin Agar Orang Itu Bisa Makan Dan Berbuat Agar Orang Itu Bisa Hilang Laparnya Nah Inilah Yang Dilakukan Rasulullah S.A.W. Dan Tidak Hanya Urusan Dunia Rasul Itu Ingin Sekali Orang Orang Itu Bahagia Selamat Mulia Dan Beliau Betul-betul Hidup Hidup Menjadi Taulah Dan Berusaha Keras Sepanjang Hayatnya Sehingga Jazira Arab Yang tadinya Dalam Kejahiliahan Bodoh Tidak mengenal Kebenaran Secara Utuh Terangkat Menjadi Tempat yang Penuh berkah Nah Saudara-saudaraku Sekalian Bulan Ramadan Ini Seharusnya Kita Melatih Diri Untuk Ya Pekak Sesekali Bolehlah Sahur Dengan Tidak Ada Makanan Sehingga Kita Tahu Betapa Repotnya Orang-orang Yang Tidak Punya Makanan Sesekali Kita Buka Tanpa Harus Ada Makanan Banyak Yang Terhidang Mungkin Hanya Kurma Saja Atau Dan Air Supaya Tahu Betapa Orang Yang Tidak Punya Makanan Seperti Apa Sesekali Kita Pun Bisa Tidur Di Tempat Yang Dingin Beraraskan Tikar Yang Sederhana Supaya Bisa Merabah Nah Mudah-mudahan Dengan Hidupnya Hati Merabah Kemudian Memikirkan Menginginkan Agar Orang Lain Jadi Lebih Baik Lebih Bisa Yang Belum Bisa Baca Quran Jadi Bisa Quran Yang Belum Kemasjid Jadi Kemasjid Dengan Protokol Dan Mulai Aksi Aksi Apakah Kita Kurangi Tabungan Kita Kita Jual Barang-barang Yang Tidak Manfaat Kita Kumpulkan Kita Berikan Agar Kepekaan Kita Dan Kepedulian Kita Terealisasi Nyata Dan Kita Lakukan Semua Ini Bukan Untuk Diketahui Orang Bukan Untuk Dipuji Bukan Untuk Dikagumi Orang Mungkin Boleh Diniatkan Untuk Da'wah Supaya Ditiru Tapi Niat Intinya Adalah Lillahi Ta'ala Bahwa Kita Menyayangi Makhluk Makhluk Allah Betul Betul Karena Mengharapkan Allah Ridho Kepada Kita Irhamu Man Fil Ard Irham Kum Man Fissama Mudah-mudahan Kita Semua Tergolong Orang Yang Sangat Pekak Terhadap Kesulitan Kepahitan Makhluk Makhluk Allah Lainnya Sangat Peduli Menginginkan Kebaikan Keselamatan Keimanan Dunia Dan Selamatnya Dan Menjadi Orang Yang Bisa Bahkan Berjuang Dengan Pertolongan Allah Untuk Menjadi Jalan Kebaikan Bagi Orang Lain Jalan Ilmu Jalan Ketenangan Jalan Rizki Jalan Jalan Keluar Dan Jalan Kebaikan Apapun Khoirun Nas Anfa'uhum Lin Nas Sebaik-baik Manusia Adalah Manusia Yang Terpilih Oleh Allah Paling Banyak Manfaatnya Bagi Sesama Bagi Hamba-hamba Allah Lainnya Allah Masul 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 Mubarak Sayyidina Wa Maulana Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'in Ya Arham Ar-Rahimin Irham Ya Allah Dua Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Sayangi Kami Ya Allah Rabbana Atina Milad Dunkar Rahmah Wahajilana Min Amrina Rashada Dua Ya Allah Golongkan Kami Menjadi Hambamu Yang Memiliki Hati Yang Pekar Yang Bisa Merabak Derita Bimbing Agar Kami Menjadi Hamba Yang Bisa Peduli Dan Berbuat Ya Allah Meringankan Menjadi Jalan Kemaslahatan Bagi Sebanyak Banyaknya Ambamu Jalan Rizki Jalan Ilmu Jalan Hidayah Jalan Silaturahim Jalan Maslahat Namun Kami Mohon Padamu Agar Niat Ini Lurus Semata Matah Hanya Mengharap Ridha Sempurnakan Balasan Bagi yang Mengasihi Kami Ya Allah Bagi orang tua Kami Guru-guru Kami Sahabat Sahabat Kami Yang memberikan Kasih sayangnya Untuk kami Lipat Gendakan Keriduan Dan Kasih Sayang Ya Rahman Rahimin Jadikan Ramadan Ini Ramadan Penuh Barakah Ya Allah Ramadan Kami Bisa Mendapat Kasih Sayang Dan Kami Bisa Menjadi Jalan Limpahnya Rahmat Bagi Makhluk Makhluk Rabbana Rabbana Atina Fid Dunia Hassanah Wa Fil Akhirati Hassanah Tawakina Azaban Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Alhamdulillah Hadirin Sekalian Terima kasih Kepada Yang Sedang Menyimak Di Masjid Semoga Kebersamaan Kita Bisa Berbuah Kebersamaan Di Sorga Kelak Terima Kasih Sahabatku Sekalian Bapak Ibu Selamat Menikmati Bulan Ramadan Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax